Intro Tepang di awang-awang ini merupakan kegiatan rutin dari alumni FKUP 84 yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Merupakan bentuk bakti dan karya kawan-kawan FKUP 84 berupa sharing dan edukasi masyarakat umum khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih juga kepada kehadiran kakak-kakak, teteh, kakak-akak senior dari FKUP 84. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ketua Angkatan FKUP 84 yang cukup baik hati, yang cukup memperhatikan kita semua. Ya kami persilakan, Kang Rizal. Bangga, waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan rutin 2 mingguan. Petepang di awang-awang. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa Petepang di awang-awang ini adalah program bakti sosial kami sebagai lulusan dari Fakultas Kedokteran U4, angkatan 1984. Dan memang acaranya biasanya berbagi mengenai kesehatan dilihat dari berbagai aspek dan dalam banyak kesempatan kita menghususkan pada urusan Lansia, walaupun tidak selalu tentang Lansia. Kami berharap apa yang kita bisa bicarakan hari ini bisa membawa ke ilmu yang baru atau pencerahan buat semua. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Oding, Dr. Husodo, dan juga Dr. Dewi atas kesediaannya untuk membawakan acara hari ini. Jadi kelihatannya sesuatu yang cukup penting dan banyak dirasakan atau banyak ditanyakan tentang osteoporosis atau kerapuhan tulang yang biasa melanda atau biasa diderita oleh Lansia. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita bisa sama-sama tahu dan kira-kira apa yang harus kita kerjakan jika kita mendapatkan gejala-gejala yang nanti akan diterangkan oleh Dr. Husodo dan juga oleh Dr. Dewi. Terima kasih juga pada semua pihak yang membantu telaksananya acara ini. Dan juga tidak lupa kepada semua orang yang menyempatkan hadir pada siang hari ini. Bahkan tadi di-rename ada yang dari Houston, Texas. dari Ambon dan dari kota-kota lain selain dari Bandung. Terima kasih banyak. Juga kepada para senior kami, lulusan Fokus Kelukteran Unpad juga dari angkatan yang lain. Mudah-mudahan acara rutin kita ini bisa menjadi sarana hasilat urani dan juga sarana kita berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Ibu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acaranya. Hari ini adalah Pak Tepang Deli di awang-awang di episode 11 membicarakan tentang mengapa tubuh orang tua memendek. Yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, yaitu Dr. Husodo Dewo Adi, merupakan spesialis ortopedi dengan judul apa yang memendek dari tubuh orang tua. Kemudian pembicara kedua adalah pengaruh menopos terhadap tulang yang dibawakan oleh Dr. Dewi Handayani, spesialis of gene. Untuk pembicara pertama, yaitu Dr. Husodo Dewo Adi, beliau adalah lulusan dari FKUP, dari S1 di FKUP, angkatan 84, kemudian mengambil spesialis ortopedi di Universitas Pajajaran juga, dan sekarang menjabat sebagai dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Umum Dr. Selamat Garut. Kami persilahkan kepada Dr. Husodo atau Dr. Odin untuk menyampaikan presentasinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin banyak terima kasih kepada teman-teman dari Angkatan Kota Skorokteran 84 yang telah memberikan kesempatan kepada saya memberikan sedikit pencerahan tentang apa yang disebut osteoporosis yang bisa menimbulkan tubuh menjadi pendek atau tinggi badan menjadi berkurang. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irnam, mungkin saya sedikit lebih belajar tentang osteoporosis. Jadi mudah-mudahan di kesempatannya kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita untuk menjaga osteoporosis dan bagaimana cara kita untuk melakukan treatment terhadap osteoporosis. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir di pertemuan Zoom ini, jadi osteoporosis ini kita bisa sebut sebagai sesuatu the silent killer. Disebut the silent killer ini dikarenakan penyakit osteoporosis ini berjalannya secara perlahan-lahan, memerlukan jangka waktu yang lama dan biasanya pasien atau pemerintah tidak menyadari adanya osteoporosis sampai suatu komplikasi di osteoporosis itu yang berupa patah tulang itu terjadi. Osteoporosis bisa kita definisikan sebagai suatu kelainan pada skeletal atau kelainan pada tulang yang terjadi adalah ada suatu perubahan dari mikroasistektur dari tulang. Akibat perubahan mikroasistektur ini menyebabkan masa tulang itu menjadi menurun dan akibatnya kekuatan tulang itu menjadi menurun. sehingga berakibat bahwa risiko terjadi patah tulang itu akan semakin meningkat. Sering sekali osteoporosis juga disebut sebagai suatu silent death atau dikatakan sebagai suatu pencuri dari kalsium dari tulang yang dia menjauh dilakukan dan tidak diketahui. Kadang-kadang disebut juga sebagai suatu silent disease dimana pada gejala awalnya itu tidak bergejala sampai terjadi keluhan sesudah terjadinya masa tulang atau bone mesh density itu turun lebih dari 30%. Ini adalah gambaran dari CT scan dari gambaran tulang belakang yang kita bisa ambil sebagai perbandingan antara tulang belakang yang normal dengan tulang belakang yang menurun. osteoporosis dimana pada gambar sebelah kiri bisa kita lihat bahwa masa tulang begitu padat tidak begitu banyak rongga dan sebelah kanan pada tulang osteoporosis terlihat di sini bahwa tulang-tulang itu berongga dan kelihatan seperti kropos atau keropong jadi menimbulkan gampang terjadi patah tulang. Remodeling tulang jadi perlu dikatakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua bahwa tulang itu merupakan suatu organ yang dinamis jadi tulang itu tidak diam begitu saja tidak statis tapi dia selalu ada perubahan dalam tulang tersebut. Tulang yang prosesnya di dalam tulang itu ada dua proses garis besarnya pertama yang kita sebut sebagai proses bone resorption atau bahasa Indonesia mungkin terjadi proses pengurusan tulang yang dilakukan oleh salah satu sel tulang yang kita sebut sebagai sel osteoklas dan proses kedua adalah sel pembentukan tulang dimana kita sebut sebagai bone formation yang dilakukan terutama oleh sel osteoblast dimana kedua proses ini selalu terjadi mulai dari kita lahir sampai dengan akhir hayat kita jadi proses-proses ini kita sebut sebagai suatu proses remodeling biasanya proses ini berjalan dari bayi sampai dengan akhir hayat kita mulai dari bayi sampai dengan usia 30 tahun biasanya kecepatan proses osteoklas atau proses resorption dari tulang itu berjalan lambat lebih cepat proses formasi tulang atau pembentukan tulang baru sehingga tulang itu bertambah besar dan bertambah panjang namun setelah 30 tahun setelah mencapai pickboard mesh atau mencapai puncaknya ini akan terjadi kesimbangan antara proses resorption dan proses dan proses formasi dan setelah lewat 30 tahun itu akan terjadi bahwa proses resorption itu berjalan lebih cepat dibandingkan proses formasi sehingga mulai terjadi keropos tulang osteoklas ini bekerja kurang lebih selama 3 minggu kemudian diikuti oleh proses osteoblast yang berjalan kurang lebih selama 3 bulan komponen kekuatan tulang ini ditentukan dari kuantitas tulang dan kualitas tulang bisa dilihat disini ada kuantitas tulang ditentukan oleh masa densitas mineral tulang dan ukuran kuantitas tulang ditentukan dari makro asitektur mikro asitektur dan koneksivitas diantara sel-sel tulang want to know for rest of the informasi serta material propertiesnya mineralisasi mikrodamage dan kolakin proses linking klasifikasi osteoporosis ini garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder di mana osteoporosis primer kita bagi lagi menjadi dua yaitu tipe satu dan tipe dua tipe satu terjadi pada wanita yang sesudah pasca menopaus di mana wanita ini mengalami perubahan dari foto hormonal mungkin nanti pada sesi berikutnya akan ditangkan lebih jelas oleh dokter Dewi dan tipe kedua yaitu osteoporosis senil atau penuaan ini terjadi karena proses normal pada usia tua dan osteoporosis sekunder sendiri ini bisa diakibatkan oleh adanya pasien memiliki suatu penyakit yang mengakibatkan terjadi osteoporosis baik itu penyakit ginjal penyakit asma atau penyakit-penyakit lain atau juga melakukan suatu efek samping dari pemakaian obat tertentu yang jangka panjang jadi kalau pada osteoporosis primer mungkin pada orang-orang tua terkejadiannya atau pada osteoporosis sekunder bisa terjadi pada orang-orang yang usia yang lebih muda jadi osteoporosis tidak terjadi pada usia tua saja mungkin saja terjadi pada usia yang lebih muda ini adalah tabel masa tulang puncak seperti yang tadi saya sebutkan ada masa tulang puncak dan juga pada usia dimana pada usia sekitar 20-30 tahun ini tulang sudah mencapai masa puncaknya atau big bone mesinnya kemudian perlahan menurun sesuai dengan usia dan menurun lebih jauh lagi pada saat pada seorang wanita pada seminopos dan kurang lebih 10 tahun kemudian ini tambah menurun lagi sehingga menjadi resiko yang sangat tinggi terjadinya patah tulang atau sudah mencapai batas-batas tulang pada densitas tulang sekitar angka 30-40 masa tulang tinggi ini juga dipengaruhi beberapa hal yang pertama latihan fisik yang baik benar terukur dan teratur yang kedua di seimbang kayak kalsium vitamin yang cukup dan jadat lain untuk tulang kemudian juga hal yang pengaruh mengering hal yang mengering masat tulang itu juga gaya hidup yang tidak sehat baik merokok alkohol kafein atau juga orang-orang yang mobilisasinya kurang atau lebih banyak duduk di tempat duduk dan jarang berolahraga faktor-faktor faktor mempredisi dari rosa proses yaitu puncak masa tulang saat maturansi kehilangan masa tulang pasca menopos kehilangan masa tulang karena bertambah yang dapat terjadi pada pria dan faktor-faktor resiko ada faktor risiko yang dapat diubah dan juga ada faktor risiko yang tidak dapat diubah yang tidak dapat diubah diantar adalah riwayat keluarga jadi kalau ada keluarga yang pernah mengalami patat tulang tanah osteoporosis ini juga menjadi suatu faktor risiko bahwa orang tersebut juga memiliki risiko terdiri osteoporosis adalah sangat tinggi kemudian jenis pemimpin perempuan dikatakan perempuan lebih sering mengalami osteoporosis dibandingkan pria usia tadi dikatakan usia tua ras asia dan paus kasia dikatakan bahwa orang orang yang kulitnya putih itu akan lebih gampang terkenal setiap proses dibandingkan orang-orang yang kulitnya hitam atau orang negro itu lebih tahan dibandingkan orang-orang kulit putih minopause dan ukuran badan yang dapat diubah itu kurang aktivitas isi asup kekurangan protein kekurangan sistem matahari dengan meminum berbagai jenis obat misalnya obat steroid bisa menimbulkan osteoporosis hal-hal ini yang bisa kita ubah atau kita modifikasi ini adalah gambar berbagai hal yang bisa menyebabkan osteoporosis mulai dari pengaruh genetik obat faktor emosi juga pemakan apa yang berlebih diet yang tidak sehat rokok pengaruh hormon dan lain-lainnya bagaimana cara kita menyebabkan osteoporosis yang pertama kita membutuhkan sesuatu pengusian klinis yang cermat pengusian klinis cermat ini mulai anamnesa kita anamnesa apakah ada keluarga yang berikutnya kita lihat bentuk postur tubuh yang bagaimana apakah ada sedikit membumpukan atau masih bisa tegak bagaimana kekuatan ototnya dan sebagainya kita periksa secara cermat pengusian klinis tentunya yang harus dibantu juga adalah pengusian penunjang melihat pengusian laboratorium radiologi dan yang paling penting adalah pemeriksaan diensitometri pemeriksaan diensitometri ini bisa dipakai untuk mendiagnosa selain ini adanya osteoporosis dan juga bisa dipakai untuk untuk menilai keberhasilan atau kemanjuan dari pengobatan osteoporosis nah ini mungkin yang hubungannya kapan kita simpan artinya osteoporosis yaitu bila mana terlihat bahwa postur tubuh seseorang ataupun pasien itu mulai terlihat membungkuk kemudian juga ada nyirip tulang yang sifatnya tidak khas atau tidak jelas dan lebih jelas lagi tubuh itu kelihatan semakin memendek bila mana ini terjadi ini biasanya disebabkan ada suatu proses atau suatu kejadian patah tulang di tulang belakang yang tidak disadari oleh pasien depan-penderita jadi patah tulang ini biasanya sering terjadi di tiga tempat yang paling sering itu adanya di tulang belakang kedua di pergelangan tangan dan ketiga di tulang panggul ini bisa kita lihat sedikit strukturnya kalau orang yang tulang belakangnya sehat atau normal susunan ataupun kurva dari tulang belakang ini bentuknya seperti ini dan juga orangnya akan terlihatan pada umur 50 lebih dari 55 mulai mengamai menopause dan pada usia lebih 75 bisa kita lihat gambar kurva tulang belakangnya atau akan lebih semakin membungkuk atau semakin condong ke arah belakang atau ke arah posterior ada pemeriksaan tadi densitometer jadi pada menurut densitometer dikatakan bahwa osteoporosis itu terjadi bila mana nilai dari pemeriksaan itu atau diskolnya itu lebih kurang atau kurang dari minus 2,5 kalau diantara range minus 2,5 sampai dengan minus 1 itu disebut sebagai osteopenia ataupun dikatakan osteoporosis yang ringan dan disebut normal dengan range-nya antara minus 1 sampai dengan 0 dari pemeriksaan diskor ini jadi ketahui bahwa diskor semakin rendah ataupun nilainya semakin minus ini menimbulkan resiko terjadinya patah tulang tetap patah tulang di tulang belakang itu akan semakin tinggi seperti dilihat di tabel ini resikonya lebih dari 30% pada diskor diantara minus 4 dan minus 5 dari nutrisi ini juga ada pengaruhnya terhadap osteoporosis mulai dari kurangi estrogen karena gangguan air ataupun menopaus juga adanya potor-potor merokok alkohol diet kalsium yang rendah diet vitamin yang rendah ataupun diet protein yang terlalu tinggi juga menyebabkan bisa menyebabkan terdina osteoporosis ini kebutuhan kalsium berdasarkan usia 7-12 bulan 20-70 19-50 tahun seribu dan lebih dari 5 tahun kita melakukan anjuran penggunaan vitamin D ini berdasarkan kolom perfumer ada dari usia 0-99 tahun sebetulnya sudah penggunaan vitamin D 200 internasional unit per hari usia 10-18 tahun juga 200 internasional unit per hari sampai dengan usia 65 tahun kita 6-600 internasional unit per hari pada masa kehamilan dan masa moniusi juga kita melakukan asepan vitamin D yang cukup tinggi yaitu sekitar 200 internasional unit nah kemudian tujuan pencegahan osteoporosis yaitu pertama kita memaksimalkan masa tulang pada semua usia dan jenis kelamin yang kedua kita melakukan upaya-upaya atau pencegahan timbulnya jantung atau cedera dan mempertahankan respon proteksi diri dan kesibangan dan ketiga kalau perlu kita lengkap pengobatan kita perlukan untuk menurunkan resiko terjadinya patah tulang tipsnya adalah pertama kita menghindari faktor resiko dengan gaya hidup yang sehat sejak anak-anak yang kedua latihan fisik yang baik benar teratur dan terukur terutama dengan pembebanan yang ketiga cukup aktivitas fisik dan senar matahari keempat diet seimbang kalsium dan nutusi tulang yang cukup pada semua umur berikutnya untuk mengurangi kelingan masa tulang pada pasca menerus mungkin diperlukan hanya obat-obat khusus dan kita coba atasi osteoporosis dengan postur yang diusahkan tetap tegak kesimpulannya bahwa osteoporosis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang saat dimuncul sebagai konsekuensi usia harapan hidup yang meningkat dengan gaya hidup yang tidak sehat pencegahan osteoporosis mulai dari dalam kandungan sampai dengan dewasa pada wanita dan pria penerita osteoporosis dapat dilobati dan dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi patah tulang dan berikutnya untuk tulang yang sehat perlu peranan seluruh rapisan masyarakat dengan gaya hidup yang sehat terima kasih setelah perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax